Intro Dana bagi hasil cukai tembakau untuk Kabupaten Cerbon naik sebesar 4 miliar dengan total 10 miliar rupiah di 2023. Sebelumnya Kabupaten Cerbon mendapat DBH sebesar 6 miliar rupiah. Meningkatnya dana bagi hasil cukai tembakau dianggap membawa angin segar untuk optimalisasi penanganan kesehatan bagi masyarakat. Kenaikan DBH-CHT sudah ditetapkan tahun ini untuk pemanfaatan di tahun 2023. Sekretaris daerah Kabupaten Cerbon menjelaskan pemanfaatan DBH-CHT akan diprioritaskan untuk sektor kesehatan karena DBH-CHT memiliki kaitan yang erat dengan permasalahan kesehatan. Kita alhamdulillah mendapatkan peringkatan 4 miliar ya dari sebelumnya jadi totalnya 10 miliar. Nanti penggunaannya akan kita atur sesuai dengan juklis yang telah ditetapkan oleh kementerian. Kalau saya prioritasnya ya untuk kesehatan lah karena kan yang menjadi isu cukai rokok itu bersentuhan atau beririsan dengan kesehatan nanti kita prioritaskan kesehatan. Sementara pemerintah daerah juga mengklaim akan berupaya untuk mengajukan pemanfaatan DBH-CHT agar bisa dimanfaatkan untuk sektor lain seperti pendidikan. Agar pemanfaatan DBH-CHT tidak terlalu terpesar pada masalah kesehatan.